Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menjaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal menyampaikan tiga hal penting dalam pertemuan Menlu di Brussel, Belgia terkait isu Palestina serta dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB Menlu menerangkan hambatan atas pengakuan Palestina sebagai anggota penuh Dewan Keamanan PBB karena belum semua negara di Dewan Keamanan PBB mengakuinya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan Pers 29 Mei 2024 menyampaikan hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan sejumlah negara UDI Eropa di antaranya Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan tiga poin penting dari pertemuan Menlu tersebut Tiga poin itu yakni gencatan senjata harus terus didorong dan berlaku secara permanen Kedua, negara anggota PBB terus mendukung United Nations Relief and Wars Agency for Palestine Refugees in the Near East atau lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Tibur Dekat Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan, dan distribusi bantuan makanan bagi jutaan pengungsi Palestina di Gaza dan tepi barat Sementara poin terakhir yakni pentingnya pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB Namun untuk bisa disetujui atau ditetapkan atau bisa diterima sebagai anggota penuh PBB Diperlukan persetujuan Dewan Keamanan Nah kita tahu problemnya justru di Dewan Keamanan Akan sulit untuk mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan Keamanan Karena masih ada negara-negara yang masih memiliki hak veto yang tidak setuju dengan pemberian pengakuan penuh Status keanggotaan penuh terhadap Palestina di Dewan Keamanan Kementerian Luar Negeri terus menyuarakan penghentian perang sebagai prioritas utama Kebelu menyuarakan stop perang dan gencatan senjata di sebuah kanal diskusi dan forum internasional Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk perubahan iklim dari tahun 2016 hingga 2022 Mencapai 569 triliun rupiah Dari total realisasi belajar untuk aksi perubahan iklim paling besar digunakan untuk mitigasi sekitar 58,4 persen Sejak tahun 2016, Kementerian Keuangan telah melakukan penandaan anggaran untuk menangani perubahan iklim atau climate budget tagging Dan hingga tahun 2022, realisasi belajar pemerintah untuk aksi perubahan iklim sudah mencapai 569 triliun rupiah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kementerian Keuangan Bobby Wahyu Hernawan pada Rabu 29 Mei 2024 menyebutkan Realisasi anggaran untuk perubahan iklim itu kubulatif dari climate budget tagging yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2016 Bobby Wahyu menjelaskan angka tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk perubahan iklim Yakni per tahunnya pemerintah menganggarkan sebesar 81,3 triliun rupiah atau 3,5 persen dari total APBN Kemudian kalau kita rata-ratakan per tahun dari 2016 sampai 2022 Rata-rata belanja pemerintah pusat untuk perubahan iklim adalah 81,3 triliun per tahun Atau kurang lebih 3,5 persen dari APBN Total anggaran perubahan iklim yang dipergudakan untuk mitigasi sedilai Rp332,8 triliun rupiah Berupa penurunan emisi gas rupa kaca terhadap baseline Sedangkan untuk adaptasi sebesar Rp214,2 triliun rupiah dipergudakan untuk penurunan kerentanan Peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerugian ekonomi dan untuk cobenefit sebesar Rp22,4 triliun rupiah Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika melujurkan aplikasi evaluasi pelayanan publik mandiri Platform adopsi dari aplikasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik itu Membantu dalam pelaksanaan survei dan evaluasi terhadap kinerja dan kepuasan karyawan atau pelanggan Kementerian Komunikasi dan Informatika melujurkan aplikasi layanan informasi publik bernama Ailing Ailing dibentuk untuk memudahkan pengelola pelayanan publik dan evaluator Kementerian Kominfo melakukan pendilaian mandiri Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Trihardianto Penyatakan inisiatif penggunaan aplikasi berawal dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Dan Pusat Data Sarana Informatika Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Bekerja sama dengan Tim Teknis Biro Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian PAN-RB Ini merupakan bagian dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Dan sebagai suatu organisasi yang kita tahu semuanya bahwa lingkungan strategis di pemerintahan ini kan bergerak sangat-sangat dinamis Mengikuti perkembangan zaman Arief menambahkan keberadaan sumber daya manusia menjadi hal utama agar bisa menghasilkan pelayanan yang prima Dengan demikian penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik tidak bisa sepenuhnya menggantikan unsur manusia Untuk itu, Kementerian Kominfo mendekankan arti penting perubahan cara pandang dan cara kerja Yang bisa dibulai dari perubahan cara berpikir dalam memberikan layanan publik Bagaimana kita bisa merubah mindset kita Mindset kita sehingga nantinya juga merubah culture set kita Kalau Pak Presiden kan merubah mindset culture set yang dulu kita birokrasi itu minta dilayani Harus menjadi yang melayani Pemirsa Sekretariat Presiden menggelar rapat persiapan HUD ke-79 RI yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara IKN pada 17 Agustus mendatang Rapat tersebut membahas agenda upacara, lokasi dan waktu upacara, detail jumlah pasukan hingga tamu undangan Ibu Kota Nusantara IKN akan menjadi lokasi peringatan HUD kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat terkait persiapan HUD RI di IKN Usai menggelar rapat bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno beserta jajaran Heru mengatakan rapat tersebut membahas agenda upacara, penetapan lokasi upacara, waktu pelaksanaan, detail jumlah pasukan hingga tamu undangan Sementara itu teknis penyelenggaran upacara kemerdekaan RI dan logo peringatan HUD RI akan diatur lebih laju dalam rangkaian rapat selanjutnya Yang akan melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Otorita IKN beserta kementerian terkait Heru menambahkan perayaan HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara akan dibuat lebih istimewa dari perhelatan sebelumnya Sebab upacara tersebut menjadi momen terakhir Joko Widodo di masa jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia Pemirsa usai jeda KBK segera kembali dengan dialog mengenai Tapera Mobile wujudkan kemudahan kepemilikan rumah sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!